Sungguh kekuatan ilahi garis keturunan yang luar biasa. Apa yang terjadi dengan kekuatan ilahi garis keturunan Feng Wuchen? Bagaimana bisa menjadi begitu kuat? Rasanya puluhan kali lebih kuat. Merasakan kekuatan ilahi garis darah Feng Wuchen yang luar biasa, binatang api suan caotik langsung tercengang. Dalam keadaan terkejut, binatang api suan caotik dengan cepat bertanya, Feng Wuchen, apa yang terjadi dengan kekuatan ilahi garis keturunanmu? Sejak kapan menjadi begitu kuat? Itu telah melampaui kekuatan ilahi garis keturunanku. Binatang api suan caotik, sebaiknya kau bersiap. Aku tidak akan menunjukkan belas kasihan. Feng Wuchen bercanda dan langsung melesat maju. Anak nakal, kau belum menjawab pertanyaanku. Caotik suan firebis menegur dengan marah. Aku akan memberitahumu setelah pertarungan. Feng Wuchen berkata sambil tersenyum. Dengan sebuah pikiran, dia mengeksekusi keterampilan gerakannya. Detik berikutnya, Feng Wuchen baru saja melesat beberapa meter ketika sosoknya tiba-tiba menghilang. Aura Feng Wuchen juga menghilang tanpa jejak, membuatnya mustahil untuk ditangkap. Saat Feng Wuchen muncul lagi, dia sudah berada di atas binatang api suan caotik. Keterampilan seribu ilusi. Binatang api suan caotik sedikit mengernyit. Di bawah kendali binatang api suan caotik, aura sombong meledak. Binatang api suan caotik, reaksimu sangat cepat. Feng Wuchen mencibir. Binatang api suan caotik berkata sambil tersenyum, Feng Wuchen, aku sudah bertarung denganmu berkali-kali. Aku sangat jelas tentang kemampuanmu. Aku juga sangat jelas tentang pikiranmu. Begitukah? Jangan terlalu yakin. Bibir Feng Wuchen melengkung membentuk senyum jahat. Seketika, sosoknya menghilang ke udara tipis. Kekuatan ilahi luar angkasa. Binatang api mendalam yang kacau itu sedikit mengernyit. Meskipun tidak dapat mendeteksi Feng Wuchen, ia dapat merasakan kekuatan ilahi luar angkasa yang mendominasi. Apa yang terjadi dengan kekuatan ilahi Feng Wuchen? Bukan hanya kekuatan ilahi garis darah, tetapi kekuatan ilahi luar angkasa juga puluhan kali lebih kuat. Binatang api misterius primal chaos sekali lagi terkejut. Ia sangat penasaran bagaimana Feng Wuchen berhasil meningkatkan kekuatan ilahinya hingga puluhan kali lipat. Ruangnya tersebar. Ekspresi binatang api misterius primal chaos berubah serius. Binatang api misterius kekacauan primal memang telah bertarung melawan Feng Wuchen berkali-kali, namun karena mengetahui betapa kuatnya Feng Wuchen, ia tidak berani meremehkannya. Apa yang sedang terjadi? Itu semua adalah aura Feng Wuchen. Binatang api primal chaos suan berkata dengan kaget di dalam hatinya. Ia merasakan aura Feng Wuchen yang tak terhitung jumlahnya. Binatang api misterius primal chaos, sekarang kau tidak akan bisa menangkap tubuh asliku, kan? Suara ilusi Feng Wuchen tiba-tiba terdengar. Anak baik, kau punya trik baru lagi. Binatang api misterius yang kacau mencibir, namun, tidak peduli berapa banyak trik yang kau miliki, itu semua hanya hiasan di hadapanku. Tapi bagaimana kalau aku sudah ada di sampingmu? Tawa mengejek Feng Wuchen terdengar lagi. Apa? Ekspresi chaos misterius fire beast berubah drastis. Ledakan. Pada saat ini, tiba-tiba terjadi ledakan. Kekuatan ilahi yang luar biasa membuat binatang api misterius caotik yang besar itu terbang. Apa? Aku sungguh tidak mendeteksi bocah nakal ini. Binatang api misterius kekacauan itu sangat khawatir di dalam hatinya saat berkata, ruang-ruang yang tak terhitung jumlahnya yang tersebar memiliki auranya. Dia mengalihkan perhatianku. Cerdik sekali. Ledakan. Binatang api misterius kekacauan belum bereaksi ketika ledakan lain terdengar, dan ia terlempar keluar sekali lagi. Di antara ruang yang tak terhitung jumlahnya, Feng Wuchen dapat bergerak maju dan mundur sesuai keinginannya. Binatang api misterius chaos dengan paksa menstabilkan sosoknya. Kekuatan ilahi chaos meletus, dan cakar dari sebelumnya bergemuruh ke arah langit. Ledakan. Berdengung. Berdengung. Cakar yang mendominasi itu tiba-tiba bertabrakan langsung dengan gelombang kekuatan ilahi yang mendominasi. Dengan ledakan keras, kekuatan tabrakan yang mengerikan itu beriak keluar dalam lingkaran, mengguncang ruang domain kekacauan. Oh, untuk benar-benar dapat menebak seranganku. Feng Wuchen berkata dengan heran. Dia tidak menyangka bahwa binatang api misterius kekacauan benar-benar meramalkan arah serangannya. Bocah bau, ini serangan kebiasaanmu. Bahkan jika auramu tersebar ke angkasa, aku masih bisa menentukannya melalui serangan kebiasaanmu, kata binatang api misterius keos sambil tersenyum dingin. Jadi begitulah. Feng Wuchen berkata sambil tersenyum dingin, dan segera melancarkan serangan yang ganas dan cepat. Ledakan. 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 Berdengung. Berdengung. Pertarungan tangan kosong yang intens pun terjadi. Benturan puncak antara tubuh fisik, kekuatan, dan kecepatan. Ledakan terus terdengar. Riak-riak energi dahsyat yang mengerikan bagaikan gelombang yang mengamuk, bergulung-gulung dan berguncang gelombang demi gelombang. Setiap tabrakan langsung berlangsung sangat cepat hingga ekstrim. Kekuatan yang mendominasi tampaknya ingin menerobos ruang domain. Hanya mengandalkan kekuatan ilahi garis keturunan, kau bisa melawanku. Bocah busuk, kekuatanmu semakin kuat, kata Chaos Mysterious Fire Beast dengan penuh semangat. Niat bertarung yang kuat terus-menerus meletus. Ini baru permulaan, kata Feng Wuchen penuh semangat. Pertarungan itu menjadi semakin sengit dan ganas. Tabrakan langsung yang begitu intens, kemungkinan besar hanya tubuh fisik Chaos Mysterious Fire Beast yang dapat melawan Feng Wuchen. Binatang Api Mysterious Chaos, sudah waktunya, kata Feng Wuchen sambil tersenyum dingin. Di tengah pertempuran yang sengit, Feng Wuchen tiba-tiba menghilang. Bocah bau, berhentilah bermimpi. Kau tidak bisa mengalahkanku, dan aku tidak akan memberimu kesempatan. Chaos Mysterious Fire Beast penuh percaya diri. Selama Feng Wuchen tidak menggunakan leluhur api daosurgawi dan kekuatan ilahi abadi, binatang api misterius kekacauan tidak pernah merasa bahwa dia akan kalah dari Feng Wuchen. Setelah berkata demikian, binatang api misterius kekacauan itu berkelebat dan menghilang. Ledakan. Detik berikutnya, Chaos Mysterious Fire Beast menghantamkan cakarnya ke kehampaan. Dengan ledakan keras, ruang domain itu pun meledak. Ledakan. 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 Berdengung. Berdengung. Sosok Chaos Mysterious Fire Beast terus berkedip saat dia mengejar Feng Wuchen dengan kecepatan penuh. Satu cakar demi satu menghantam kehampaan, dan ruang domain bergetar hebat. Gigi cincin tahun. Feng Wuchen berteriak, dan kekuatan ilahi waktu segera meledak. Berdengung. Berdengung. Cahaya biru terang menyapu dan langsung menutupi seluruh ruang domain. Kekuatan waktu yang ilahi. Ekspresi Chaos Mysterious Fire Beast berubah drastis, dan dia berkata dengan ngeri di dalam hatinya, tidak bagus. Bocah bau ini sengaja memancingku untuk menyerang. Tubuhku tidak bisa bergerak. Kekuatan ilahi waktu bocah ini juga telah menjadi luar biasa kuatnya. Bahkan kekuatan dewa kekacauan tidak dapat menghancurkannya dengan paksa. Binatang api misterius chaos, kau jatuh ke dalam perangkapku, kan? Kekuatan ilahi waktu pada awalnya tidak dapat menahan kekuatan ilahi kekacauanmu, tetapi gigi cincin tahunku dapat memperkuat kekuatan ilahi waktu. Itu dapat sepenuhnya menghentikan waktu di area tertentu. Tawa puas Feng Wuchen terdengar. Suara mendesing. Ledakan. Ledakan. Pedang dewa naga menebas dengan ganas, dan cahaya pedang yang kuat meledak. Dengan kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi, pedang itu menghantam tubuh besar binatang api misterius yang kacau dan meledakkannya. Gerakan ini memang tidak buruk, tetapi sayang sekali kekuatannya agak lemah. Tubuh fisiku juga telah mencapai keadaan yang paling sempurna. Teriak binatang api misterius kekacauan. Mantra kekacauan kuno. Tebasan surga absolut bayangan seketika. Feng Wuchen tiba-tiba berteriak. Gelombang niat pedang yang kuat membumbung tinggi ke langit. Auranya mengerikan. Kekuatan ilahi yang tak terbayangkan mengembun dengan panik. Aura yang sangat mendominasi. Niat pedang ini telah menembus alam. Binatang api misterius kekacauan berkata dengan kaget. Mantra kekacauan macam apa ini? Anda benar-benar membuat saya merasakan tekanan yang menggemparkan. Kuil kekacauan tidak memiliki mantra kekacauan kuno yang begitu kuat. 4112. Binatang api suan caotik telah berada di dunia caotik selama puluhan juta tahun. Mantra keos kuno macam apa yang belum pernah dilihatnya? Namun, ini adalah pertama kalinya dia melihat mantra kekacauan kuno yang membuat binatang api suan caotik merasa tertekan. Binatang api suan caotik, kau harus berhati-hati. Feng Wuchen mencibir seakan-akan dia yakin bisa mengalahkan binatang api suan caotik. Ayo, biarkan aku melihat kekuatan mantra kekacauan kuno milikmu. Binatang api suan kekacauan meraung saat kekuatan ilahi kekacauan yang dahsyat berkumpul di permukaan tubuhnya. Aduh. Feng Wuchen segera bertindak. Dia memegang pedang dewa naga dan melesat keluar, berubah menjadi kilatan emas. Cepat sekali, binatang api suan caotik itu terkejut. Set. Kilatan kemasan langsung melintas di wajah caotik suan fire beast dan meninggalkan bekas luka berdarah. Binatang api suan caotik tidak dapat bereaksi tepat waktu. Kecepatan pukulan Feng Wuchen terlalu mengerikan. Gemuruh. Berdengung-berdengung. Detik berikutnya, gunung langit yang menjulang tinggi di kejauhan tiba-tiba meledak dan berubah menjadi bubuk karena energi. Yang sangat kuat. Binatang api suan caotik tiba-tiba menoleh dan melihat kekuatan pukulan itu. Dia tercengang. Kekuatan pukulan itu setara dengan kaisar dewa caotik tingkat ke-6. Binatang api suan caotik itu sangat terkejut. Kalau saja Feng Wuchen benar-benar memukul binatang api suan caotik, dia pasti akan terluka. Pukulan itu tidak hanya sangat cepat, tetapi juga sangat kuat dan mengerikan. Kekuatan yang sangat mendominasi. Penetrasi pertahanan yang sangat kuat, dan kekuatannya langsung berlipat ganda. Di mana Feng Wuchen mengolah mantra kekacauan primordial yang begitu mengerikan. Binatang api primordial keos suan sangat terkejut. Bekas luka berdarah di wajahnya telah pulih. Binatang api suan yang kacau belum pernah melihat mantra kekacauan kuno yang begitu mengerikan. Feng Wuchen, dari mana kamu mendapatkan mantra kekacauan kuno? Kuil keos tidak memiliki mantra keos kuno yang begitu kuat. Lalu, apa yang terjadi dengan kekuatan ilahi anda? Binatang api suan caotik bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia ingin tahu apa yang sedang terjadi. Kekuatan ilahiku diperkuat oleh kekuatan dewa primordial, termasuk garis keturunanku dan mantra kekacauan primordial. Feng Wuchen tersenyum tipis. Kekuatan ilahi purba, binatang api misterius kekacauan purba mengerutkan kening dalam-dalam, seolah-olah dia tidak mempercayainya. Melihat bahwa binatang api misterius keos tidak mempercayainya, Feng Wuchen tertawa, Ini benar, aku tidak berbohong kepadamu, aku juga dapat membantumu memperkuat kekuatan ilahi keos. Bantu aku memperkuat kekuatan ilahi primal keos ku. Binatang api misterius primal keos tercengang. Feng Wuchen tidak bercanda, kan? Kekuatan dewa kekacauan dapat diperkuat. Benar sekali, itulah alasan lain mengapa aku memintamu datang. Feng Wuchen tertawa, kekuatan gelap sangat kuat, kau seharusnya lebih memahami hal ini daripada aku. Kekuatan leluhur Cimo hampir sama denganmu, tetapi leluhur dewa iblis lebih kuat daripada dirimu, dia mungkin telah mencapai tingkat leluhur kekacauan primal. Alasan mengapa patriar kekacauan primal khawatir mungkin ada hubungannya dengan patriar dewa iblis. Itulah sebabnya aku berencana untuk membantumu memperkuat kekuatan ilahi kekacauanmu. Binatang api misterius kekacauan purba menggeleng, patriar kekacauan purba tidak khawatir dengan patriar dewa iblis. Kau lebih tahu masa lalu daripada aku, aku juga tahu bahwa patriar dewa iblis bukanlah yang terkuat di dunia kegelapan. Feng Wuchen tertawa samar, lalu melambaikan tangannya, kekuatan ilahi primordial menyelimuti binatang api misterius kekacauan primal. Detik berikutnya, sesuatu yang mengejutkan binatang api misterius primal keos terjadi. Kekuatan ilahi primal keos dari binatang api misterius primal keos memang telah menjadi lebih kuat. Kekuatan ilahi primal keos telah meningkat. Bagaimana ini mungkin? Binatang api misterius primal keos tercengang. Apakah Anda percaya sekarang? Kekuatan ilahi kekacauan primal milikmu saat ini sudah cukup untuk menghancurkan kekuatan ilahi kegelapan, dan jiwa naga mulia menjadi lebih kuat karena aku membantu mereka memperkuat kekuatan ilahi mereka. Feng Wuchen tertawa bangga. Apakah kekuatan ilahi primal keos benar-benar sekuat itu? Binatang api misterius primal keos tercengang, tidak ada kata-kata yang bisa menggambarkan keterkejutannya. Primal keos misterius fire beast, pemenangnya sudah ditentukan. Bagaimana? Apakah kau masih berani mengatakan bahwa aku tidak bisa mengalahkanmu? Feng Wuchen menatap binatang api misterius primal keos dengan bangga. Bocah, kau baru saja membantuku memperkuat kekuatan suciku, kekuatan bertarungku akan semakin kuat, bagaimana kau bisa mengalahkanku? Binatang api misterius primal keos tiba-tiba mencibir, jelas, ia tidak akan mengakui kekalahan dengan mudah. Berdengung-berdengung. Kekuatan ilahi kekacauan primal yang lebih mengerikan meledak, aura penghancur menyapu seluruh ruang angkasa, kekuatan tempur langsung menembus alam dewa kaisar kekacauan tahap ke-6. Ledakan. Binatang api misterius kekacauan primal tiba-tiba melangkah ke dalam kehampaan dan mengeluarkan raungan yang memekahkan telinga, kecepatannya beberapa kali lipat lebih cepat dari sebelumnya. Ini adalah kekuatan setelah kekuatan ilahi primal keos menguat, bukan kekuatan binatang api misterius primal keos yang disengaja. Feng Wuchen tertawa tenang, kamu juga tahu bahwa aku membantu kamu memperkuat kekuatan ilahimu. Saat dia bicara, kekuatan ilahi waktu meledak lagi. Detik berikutnya, binatang api misterius kekacauan primal tiba-tiba muncul di depan Feng Wuchen dan menghancurkan cakarnya dengan ganas. Namun pada saat itu, ketika cakar besar binatang api misterius primal keos berada setengah meter dari Feng Wuchen, tubuh besar binatang api misterius primal keos tiba-tiba berhenti bergerak. Cincin tahun adalah satu-satunya harta ajaib yang dapat mengendalikan kekuatan ilahi waktu, sehingga sangat meningkatkan kekuatan-kekuatan ilahi waktu. Dewa Kaisar Chaotik tingkat ke-6. Binatang api misterius primal keos terkejut. Saat waktu benar-benar berhenti, segala sesuatu tentang binatang api misterius primal keos juga ikut berhenti. Feng Wuchen perlahan mengangkat pedang dewa naga dan mencibir dengan bangga, aku tidak mengatakan kapan aku menggunakan kekuatanku yang sebenarnya. Mantra kekacauan kuno, aku akan membuatmu mengaku kalah dengan satu pedang. Feng Wuchen berteriak dan mengarahkan pedangnya ke dahi binatang api misterius primal keos. Dengan sebuah pikiran, cincin tahun itu tersimpan di tubuhnya dan kekuatan ilahi waktu pun sirna. Sekarang kau mengaku kalah. Feng Wuchen tersenyum bangga. Anak nakal, kamu bagus. Binatang api misterius primal keos tidak yakin, tetapi ia tahu bahwa ia bukanlah tandingan Feng Wuchen dalam pertempuran di level yang sama. Sambil memegang pedang dewa naga, Feng Wuchen tersenyum, setelah mengkonsolidasikan alam Kaisar Dewa Chaotik tahap ke-2, kekuatan bertarungku akan semakin kuat. Pada saat itu, tidak akan menjadi masalah untuk berhadapan dengan Kaisar Dewa Chaotik tahap ke-6. Kekuatan ilahi kuno milikmu dapat meningkatkan kekuatanmu berdasarkan kekuatan bertarungmu saat ini. Seorang Kaisar Dewa Chaotik tingkat ke-8 seharusnya tidak sebanding denganmu. Binatang api misterius primal keos berkata, aku belum pernah melihat orang yang seaneh dirimu. Meningkatkan kultifasimu seperti bermain, tetapi yang lain tidak dapat meningkatkan kultifasi mereka bahkan setelah mempertaruhkan nyawa mereka. Perbandingannya menjijikan. Aku sudah menyiapkan cincin ruang 10 kali untuk pengawal abadi perang. Ambillah kembali. Feng Wuchen melemparkan cincin penyimpanan ke binatang api misterius primal keos. Menghitung waktu, 100 supremes akan segera naik. Aku harus pergi dan menjemput mereka. Feng Wuchen tersenyum tipis dan melambaikan tangannya untuk meninggalkan primal keos domain bersama primal keos misterius firebeast. Feng Wuchen, buka pintu menuju domain primal keos. Dengan cara ini, kamu bisa keluar dari pintu menuju domain primal keos saat mereka naik. Kalau tidak, mereka hanya akan muncul di berbagai bagian domain primal keos. Binatang api misterius primal keos mengingatkan. Begitu ya, pantas saja aku tidak tahu tentang naik tahta Kaisar Timur. Feng Wuchen mengangguk, saya akan bergegas sekarang. 4113 Penjaga suan liu, bantu aku membuka pintu menuju alam caotik. Saat terbang menuju pintu menuju alam caotik, Feng Wuchen mengirim pesan kepada penjaga suan liu. Iya, jawab penjaga suan liu dengan hormat. Melihat Feng Wuchen terbang menjauh, binatang api suan caotik bergumam pada dirinya sendiri, Feng Wuchen benar-benar menakutkan. Tidak heran leluhur caotik menyukainya. Sepertinya seleraku tidak bagus. Sekarang tampaknya selain Feng Wuchen, tidak ada orang lain yang memenuhi syarat untuk menjadi penguasa alam segudang. Leluhur caotik menghentikan pasukan utama yang bertempur demi penguasa alam segudang. Sepertinya mereka tidak memenuhi syarat. Binatang api suan caotik menghela nafas dan berkata, kekuatan ilahi kuno yang tak terbayangkan, leluhur api daosurga yang sombong. Aku tidak dapat memikirkan siapapun di seluruh alam caotik yang dapat menyentuh anak ini, termasuk orang-orang tua itu. Anak ini melepaskan kekuatan kegelapan lebih dulu. Bukan tanpa alasan. Jika aku memiliki kekuatan suci seperti itu, bahkan jika leluhur daosurgawi datang, aku akan membuatnya berlutut dan memohon belas kasihan. Saudara primal keos, sesuatu telah terjadi. Binatang spiritual caotik tiba-tiba berkata dengan cemas. Apa yang terjadi? Tanya binatang api suan caotik. Saudara primal keos, banyak binatang buas kuno yang kuat terbunuh di bagian terdalam alam surgawi uji. Binatang roh caotik berkata dengan cemas. Siapa yang melakukannya? Binatang api suan caotik bertanya dengan wajah muram. Kami tidak tahu. Aura mereka tiba-tiba menghilang secara misterius, tidak meninggalkan apapun. Tidak ada petunjuk di bagian terdalamnya, kata binatang spiritual caotik. Aku akan pergi melihatnya, kata binatang api suan caotik dan segera menghilang. Pada saat yang sama, Feng Wuchen telah tiba di alam caotik. Dengan kultivasi Feng Wuchen saat ini, dia tidak membutuhkan formasi teleportasi. Dia dapat mencapai alam caotik dari daerah suci dalam sekejap. Dalam beberapa hari lagi, kita seharusnya bisa naik. Istriku dan yang lainnya telah memperkuat kekuatan ilahi mereka. Dengan harta alam dan cincin spasial dari alam kekacauan, mereka seharusnya bisa naik dalam waktu satu bulan, pikir Feng Wuchen dalam hati. Memikirkannya saja sudah membuatnya bersemangat. Tuan, kapan Anda akan membantu kami meningkatkan kesenjata abadi caotik? Dengan cara ini, kekuatan tempur guru akan semakin kuat, dan akan lebih mudah baginya untuk menghancurkan kaisar dewa kekacauan primal tahap ke-6. Long Senjian tiba-tiba mengirimkan sebuah pesan. Kultivasi guru telah menembus alam kaisar dewa kekacauan primal. Apapun yang terjadi, Anda harus memiliki artefak dewa kekacauan primal. Lanjut Nian Lun. Feng Wuchen tersenyum tipis dan berkata, sekarang setelah kamu berhasil menembus alam kaisar dewa kekacauan, sekaranglah saatnya untuk meningkatkan pedang dewa naga dan mata dewa menjadi artefak dewa kekacauan. Saat itu tiba, kekuatan tempurmu akan semakin kuat. Setelah guru dan yang lainnya naik, aku akan membantumu untuk meningkatkannya. Tuan muda istana, pintu menuju alam kekacauan primal telah dibuka, pelindung Suan Liu berkata dengan hormat. Jaga gerbang alam kekacauan primal selama beberapa hari ke depan. Jika ada yang naik, beritahu aku, Feng Wuchen menyampaikan pesannya. Dimengerti, pelindung Suan Liu menjawab dengan hormat. Istana pemurnian dewa. Sungguh kekuatan jiwa yang dahsyat. Istana dewa pemurnian tidak memiliki kekuatan jiwa yang begitu kuat. Kekuatan jiwa lainnya adalah milik Penatua Ye Kuang Tu. Feng Wuchen sedikit terkejut. Kakak Feng, itu benar-benar kamu. Bagus sekali, kami sangat merindukanmu. Saudara Feng, kamu sudah lama tidak kesini. Saat kamu membunuh Suyan Feng, kamu sangat mendominasi. Saudara Feng, kepala istana dan para tetua sering membicarakanmu. Saudara Feng, silakan masuk. Aku akan melapor kepada kepala istana dan para tetua. Di gerbang istana, beberapa murid sangat gembira melihat Feng Wuchen. Mereka sangat antusias, seolah-olah mereka adalah teman baik yang sudah lama tidak berhubungan. Mereka tidak akan pernah melupakan sikap mendominasi Feng Wuchen saat itu. Hal yang paling menakutkan adalah bahwa kekuatan ilahi Feng Wuchen dan Heaven Dev Ying Samsara masih segar dalam ingatan mereka. Meskipun sudah lama sekali, rasanya masih seperti kemarin. Apakah saudara Yun ada di sini? Feng Wuchen bertanya sambil tersenyum. Kakak senior Yun selalu ada di sini. Seorang murid tersenyum senang dan menuntun Feng Wuchen masuk. Mengapa tetua Ye Kuang Tu datang ke Istana Dewa Pemurnian? Feng Wuchen bertanya dengan rasa ingin tahu. Seorang murid dengan cepat berkata, hari ini, seorang alkemis yang kuat datang dan menantang Istana Dewa Pemurnian kita. Kepala istana tidak punya pilihan selain meminta bantuan tetua Ye Kuang Tu. Menantang Istana Dewa Pemurnian, Feng Wuchen sedikit terkejut. Mereka bilang itu tantangan, tapi sebenarnya mereka ingin menindas kita. Belum lama ini, seorang murid alkemis dari Sekte 10.000 Misteri Primal Chaos datang untuk menantang dan kalah dari kakak senior. Yang lebih muda kalah dan yang lebih tua datang untuk membalas dendam. Murid lainnya berkata tanpa daya. Feng Wuchen tersenyum tipis dan berkata, ini jelas-jelas intimidasi. Bukankah begitu? Tetua ketiga Sekte 10.000 Misteri Kekacauan Primal, Elefe Cheng Shan, akan segera menerobos ke alam Kaisar Dewa Kekacauan. Kepala istana bukanlah tandingannya. Satu-satunya yang dapat membantu kita adalah Tetua Agung Ye. Kata murid lainnya. Begitu, Feng Wuchen mengangguk. Saudara Feng, senang sekali Anda ada di sini. Tetua Agung Ye mungkin tidak sebanding dengan Elefe Cheng Shan. Seorang murid melanjutkan. Mari kita lihat dulu bagaimana kelanjutannya. Feng Wuchen tersenyum tipis. Di aula utama istana Dewa Pemurnian, kepala istana dan para tetua sangat gembira ketika mendengar bahwa Feng Wuchen telah datang. Seolah-olah mereka telah melihat sedotan penyelamat. Pada saat ini, Ye Kuang Tu sedang bersaing dengan seorang tetua dalam kekuatan jiwa. Feng Wuchen benar-benar datang di waktu yang tepat. Master istana alkimia sangat gembira. Cepat undang Feng Wuchen masuk. Tetua Agung Ye tidak bisa bertahan lebih lama lagi, kata Tetua Agung dengan tergesa-gesa. Feng Wuchen. Wajah tua Ye Kuang Tu tiba-tiba menampakkan ekspresi terkejut. Kau boleh mengundang alkemis manapun yang kau kenal. Ye Kuang Tu bukan tandinganku. Dia tidak bisa bertahan lama. Aku akan memberimu waktu empat jam. Elefe Cheng Shan berkata dengan arogan, kata-katanya penuh dengan penghinaan. Elefe Cheng Shan, jangan terlalu sombong. Tetua Agung berteriak dengan marah, wajah tuannya sangat muram. Kepala istana berkata dengan suara yang dalam, Elefe Cheng Shan, jika kamu datang ke sini sebagai tamu, istana Dewa Pemurnian pasti akan memperlakukanmu dengan hormat. Sayangnya, kamu datang ke sini untuk bersikap kejam. Apa, istana Dewa Pemurnian tidak mampu kalah? Elefe Cheng Shan mencibir. Seorang tetua berteriak dengan marah, Huff, sekte wansuanlah yang tidak mampu untuk kalah. Elefe Cheng Shan, jangan menyesalinya nanti. Ye Kuang Tu berkata dengan muram. Dia menggunakan seluruh kekuatan jiwanya untuk melawan Elefe Cheng Shan. Saya baru-baru ini menggunakan aplikasi buku. Aplikasi ini memiliki banyak buku dan diperbarui dengan cepat. Elefe Cheng Shan mencibir, Aku ingin melihat siapa yang membuatmu begitu percaya diri. Menurut Lu Cheng Shan, istana Dewa Pemurnian tidak mengenal ahli alkimia yang kuat. Oleh karena itu, dia tidak menganggapnya serius. Kakak senior Yun, kakak Feng ada di sini. Seorang murid berlari ke girangan. Saudara Feng ada di sini. Yun Feng Kiao sangat gembira dan segera bergegas keluar dengan penuh semangat. Pada saat ini, Feng Wuchen telah memasuki istana Dewa Pemurnian. Saudara Feng, kata Yun Feng Kiao penuh semangat, hebat. Itu benar-benar kamu. Kamu datang di waktu yang tepat. Saudara Yun, jangan khawatir. Aku sudah tahu. Feng Wuchen berkata sambil tersenyum. Kupikir dia orang penting. Ternyata dia hanya junior yang materialistis. Seorang murid sekte seribu mendalam mencibir dengan nada meremehkan. 4.114 Mendengar kata-kata menghina itu, Feng Wuchen menoleh dan melirik mereka. Melihat wajah-wajah sombong para murid, semuanya dipenuhi rasa superioritas. Ada apa? Melihat matamu, kamu tampaknya tidak senang. Seorang murid sekte seribu mendalam mencibir, tampak sangat marah. Nak, kau ingin membela istana Pemurnian ilahi. Berhati-hatilah agar kau tidak dapat mempertahankan hidupmu. Tetua ketiga kami secara pribadi mengambil tindakan. Kau tidak memenuhi syarat untuk mengambil tindakan, dan kau tidak layak. Seorang murid sekte sepuluh ribu mendalam tertawa dingin dengan nada meremehkan. Dia sama sekali tidak menempatkan Feng Wuchen di matanya. Kau ingin membantu istana Pemurnian ilahi. Bocah? Kamu seorang alkemis di alam yang mana? Saya khawatir Anda tidak sebaik kami. Haha, sungguh lelucon. Para murid sekte sepuluh ribu mendalam semuanya tertawa terbahak-bahak. Tawa mereka sangat buas. Melihat para pengikut sekte seribu mendalam yang arogan, Feng Wuchen benar-benar ingin menamparkan mereka beberapa kali. Saudara Feng, mereka adalah murid dari sekte seribu mendalam. Mereka sangat sombong. Seorang murid berkata dengan lembut, matanya dipenuhi dengan rasa jijik. Saudara Feng, jangan memprovokasi mereka. Sekte seribu mendalam sangat kuat, jadi mereka tidak akan menemukan alasan untuk berurusan dengan kita. Murid lainnya berkata dengan lembut. Ya, bersabarlah dulu. Yang terpenting adalah mengalahkan situa Elefe Cheng Shen itu. Murid lainnya berkata dengan lembut. Saudara Feng, lupakan saja. Selama kita bisa mengalahkan mereka, itu akan menjadi pelajaran terbaik bagi mereka. Yun Feng Kiao buru-buru berkata, khawatir Feng Wuchen akan melakukan tindakan gegabuh dan menyebabkan bencana. Meskipun Istana Pemurnian Ilahi memiliki banyak murid alkemis, kekuatan mereka secara keseluruhan tidaklah kuat. Mereka tidak mampu untuk menyinggung kekuatan besar seperti Sekte Seribu Mendalam. Apakah Sekte Seribu Mendalam sangat kuat? Feng Wuchen bertanya. Dia tidak tahan dengan para alkemis yang sok suci ini. Mereka pikir mereka tak terkalahkan hanya karena mereka punya beberapa keterampilan. Mereka sombong. Mendengar perkataan Feng Wuchen, para pengikut Istana Pemurnian Ilahi menjadi panik. Mereka tahu temperamen Feng Wuchen. Saat itu, Su Yan Feng terlalu sombong dan membuat Feng Wuchen marah. Itulah sebabnya dia dibunuh. Saudara Feng, jangan bertindak gegabuh. Sekte Seribu Mendalam lebih kuat dari Istana Ilahi tanpa langit. Master Sekte adalah Master Surgawi Chautik tingkat ketiga. Yun Feng Kiao buru-buru berkata, wajahnya dipenuhi dengan kepanikan dan kekhawatiran. Jangan khawatir, Saudara Yun. Feng Wuchen tersenyum tipis, aku tidak akan membiarkan siapapun bertindak kejam di Istana Dewa Pemurnian, dan aku juga tidak akan membiarkan siapapun menindas murid-murid Istana Dewa Pemurnian. Kalian semua adalah teman-temanku, aku tidak akan menutup mata terhadap hal itu. Feng Wuchen telah memutuskan untuk memberi pelajaran kepada para murid Sekte 10.000 Mendalam. Jika tidak, mereka semua akan mengira bahwa dia adalah Kaisar. Setelah berkata demikian, Feng Wuchen langsung melangkah ke arah murid-murid 10.000 Sekte Mendalam, seakan-akan ingin bertarung. Bocah, kamu mau mati. Jika kau ingin bertarung, aku tidak keberatan membunuhmu sekarang juga. Pemimpin murid itu berkata dengan keras. Kekuatan jiwanya yang dahsyat meletus, siap menyerang kapan saja. Oh, begitukah? Feng Wuchen menjawab dengan dingin. Jika kau menyinggung Sekte 10.000 Mendalam kami, aku khawatir Istana Dewa Pemurnian akan lenyap dari dunia kekacauan primal. Namun, aku rasa kau tidak memiliki kemampuan untuk menyinggung Sekte 10.000 Mendalam. Murid lain dari Sekte 10.000 Mendalam mencibir dengan nada mengejek. Dia menyilangkan tangan di depan dada dan bersikap sombong semampunya. Aku rasa tidak. Feng Wuchen berkata tanpa ekspresi. Kaka senior sang, bunuh dia. Seorang murid berkata dengan dingin sambil menatap tajam ke arah Feng Wuchen. Langkah kaki Feng Wuchen tidak berhenti, dan dia tidak merasa terancam oleh para murid Sekte 10.000 Mendalam. Yun Feng Kiao dan yang lainnya menatap Feng Wuchen dengan cemas. Kakak Feng, Anda akhirnya di sini. Cepat masuk dan bantu. Pada saat ini, seorang murid senior bergegas keluar dari aula utama. Wajahnya dipenuhi kecemasan. Feng Wuchen tersenyum tipis dan berkata, Kakak senior Wu, jangan khawatir. Biarkan aku mengurus mereka dulu sebelum masuk. Berurusan dengan mereka, kakak senior Wu panik ketika mendengarnya. Feng Wuchen tidak akan membunuh mereka semua, kan? Elefe Cheng Shan masih berada di aula utama. Jika dia menyebabkan bencana, Sekte 10.000 Mendalam pasti akan marah besar. Anak nakal yang bau. Jika kau ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu sekarang juga. Pemimpin murid istana Dewa Pemurnian berkata dengan keras. Matanya menyipit dan berkedip dengan kejam. Kekuatan jiwanya yang kuat dengan kejam menghantam Feng Wuchen. Ayah. Engah. Feng Wuchen menamparkan Zhang Sidi. Zhang Sidi memuntahkan darah dan beberapa giginya copot. Tamparan Feng Wuchen membuat kakak senior Zhang tercengang. Wajahnya langsung memerah dan bengkak. Bagaimana ini mungkin? Kekuatan jiwaku ditelan olehnya. Kakak senior Zhang tidak dapat mempercayainya. Dia begitu tercengang hingga dia lupa rasa sakit yang membakar di wajahnya. Murid-murid Sekte 10.000 Mendalam dan murid-murid istana ilahi Pemurnian semuanya tercengang. Kakak senior Wu sangat terkejut hingga bola matanya hampir terbang keluar. Satu tamparan saja sudah cukup untuk membuat murid dewa kekacauan tingkat ketiga memuntahkan darah dan bahkan mengabaikan kekuatan jiwanya. Seberapa mengerikankah ini? Mencari kematian. Memenuhi keinginanku. Apakah kamu layak? Feng Wuchen berkata dengan dingin dan langsung menamparnya lagi. Kemarahan besar kakak senior Zhang yang tercengang langsung meledak. Dia meraum dengan ganas. Dasar bocah busuk. Aku murid senior dari Sekte 10.000 Mendalam. Beraninya kau memukulku. Kau sedang mencari kematian. Ayah. Begitu kakak senior Zhang selesai berbicara, Feng Wuchen menamparnya lagi. Tamparannya sangat keras. Wajahnya langsung memerah dan bengkak. Dia memuntahkan darah lagi dan sudah pusing. Jadi bagaimana kalau aku memukulmu? Aku memukulmu karena aku tidak menyukaimu. Ada apa? Feng Wuchen berkata dengan dingin. Kemudian, dia menamparnya lagi. Setelah belasan kali ditampar, kakak senior Zhang sudah bengkak seperti kepala babi. Dia tidak bisa bicara sama sekali. Wajahnya benar-benar cacat dan kepalanya berdengung. Murid-murid Sekte 10.000 Mendalam langsung ketakutan. Feng Wuchen terlalu kejam. Bahkan orang bodoh pun dapat melihat bahwa kultivasi Feng Wuchen sangat kuat. Terlebih lagi, dia dapat mengabaikan kekuatan jiwa kakak senior Zhang. Yun Feng Kiao dan yang lainnya tercengang. Mereka semua tercengang. Kapan kultivasi Feng Wuchen menjadi begitu menakutkan? Dan kau, bagaimana kalau aku menyinggung Sekte 10.000 Mendalam milikmu? Apakah Sekte 10.000 Mendalam sangat kuat? Mengapa aku tidak berpikir begitu? Tatapan mata dingin Feng Wuchen menyapu murid Sekte Mendalam 10.000 lainnya. Melihat tatapan dingin Feng Wuchen, murid itu sangat ketakutan hingga tubuhnya gemetar dan wajahnya pucat. Tatapan itu terlalu menakutkan. Sekali melihatnya, seseorang akan merasa sangat takut. Ayah! Hah! Begitu dia selesai berbicara, Feng Wuchen menamparnya. Kekuatannya begitu kuat sehingga murid itu terlempar. Wajahnya langsung berubah bentuk dan dia pingsan di tempat. Ayah! Ayah! Puff! Feng Wuchen segera menggunakan teknik gerakannya. Dalam sekejap, lebih dari selusin murid Sekte 10.000 Mendalam terlempar oleh Feng Wuchen. Mereka semua memuntahkan darah. Yun Feng Kiao dan yang lainnya sangat terkejut, tetapi hati mereka dipenuhi dengan kebencian. Anak nakal yang bau, beraninya kau menyakiti kami, tetua ketiga pasti tidak akan memaafkanmu. Seorang murid memarahi dengan ngeri. Tetua ketiga, seseorang melukai kita semua. Murid lainnya berteriak di aula utama. Di aula utama, wajah master istana alkimia dan para tetua berubah drastis. Huff! Beraninya istana alkimia, aku ingin melihat siapa yang begitu berani. Di aula utama, Elefe Cheng Shan sangat marah. Aura yang mengerikan langsung meletus. 4.115 Di aula utama, Elefe Cheng Shan tiba-tiba melepaskan kekuatan jiwa yang bahkan lebih mengerikan. Hah! Ye Kuang Tu yang mati-matian melawan, akhirnya tidak tahan lagi dan memuntahkan setegup darah. Penatua Ye, master istana alkimia dan para tetua terkejut. Master istana alkimia buru-buru membantu Ye Kuang Tu berdiri dan bertanya dengan cemas, Penatua Ye, apakah Anda baik-baik saja? Wajah Ye Kuang Tu pucat saat dia menggelengkan kepalanya lemah dan berkata, Aku baik-baik saja. Ye Kuang Tu, kau bukan tandinganku. Dengan kemampuanmu, murid macam apa yang bisa kau ajar? Sungguh konyol kau bisa menang melawan murid-murid sekte seribu misteri. Kata Elefe Cheng Shan dingin. Istana alkimia, beraninya kau menyakiti murid-murid sekte seribu misteri. Kau pasti sudah lelah hidup. Elefe Cheng Shan mendengus marah dan segera melesat keluar dari aula utama. Cepat, keluar dan lihatlah. Seharusnya Feng Wuchen yang melukai murid-murid sekte seribu misteri. Ye Kuang Tu berkata dengan cepat. Master istana alkimia dan para tetua bergegas keluar dari aula utama. Siapakah yang menyakiti murid-murid sekte seribu misteri ku? Elefe Cheng Shan berkata dengan ganas saat auranya yang mengerikan menyapu seperti badai, membuat murid-murid istana alkimia ketakutan. Ini merepotkan. Yun Feng Kiao dan kakak senior Wu menjadi semakin khawatir. Tetua ketiga, bocah ini yang menyakiti kita. Bunuh dia. Seorang murid menunjuk Feng Wuchen dan berkata dengan marah. Tetua ketiga, bocah ini menamparkan wajah kita sampai bengkak. Bunuh dia. Teriak murid lainnya dengan marah. Anak nakal. Matilah kau. Tetua ketiga tidak akan memaafkanmu. Murid lainnya menutupi wajahnya dan berteriak dengan marah. Dia tidak sabar untuk mengubah Feng Wuchen menjadi abu. Tatapan mata Elefe Cheng Shan yang tajam menyapu Feng Wuchen sambil meraung, bocah bau. Kamu punya nyali. Beraninya kau menyakiti murid-murid sekte seribu misteri. Kamu pasti lelah hidup. Elefe Cheng Shan tidak mengenal Feng Wuchen. Sekte seribu misteri bukanlah kekuatan bawahan kuil kekacauan. Lalu kenapa, Feng Wuchen berkata tanpa ekspresi sambil menatap dingin ke arah Elefe Cheng Shan. Berdengung. Elefe Cheng Shan sangat marah, dan wajah tuannya berubah marah. Kekuatan ilahi yang mengerikan dari Kaisar Agung Primal Chaos tingkat ke-7 meledak, dan auranya terkunci pada Feng Wuchen saat dia melesat keluar tanpa ragu-ragu. Elefe Cheng Shan berhenti. Teriak penguasa Istana Alkimia. Ia ingin menghentikan Elefe Cheng Shan, tetapi sudah terlambat. Kecepatan Elefe Cheng Shan sungguh mencengangkan. Dalam sekejap mata, dia tiba dihadapan Feng Wuchen dengan serangan telapak tangan yang ganas yang diarahkan ke kepalanya. Feng Wuchen memiringkan kepalanya sedikit dan menghindar. Kemudian, dia mencengkram leher Elefe Cheng Shan dan membantinya ke tanah. Kecepatannya begitu cepat sehingga Elefe Cheng Shan bahkan tidak sempat bereaksi, tetapi hatinya sudah dipenuhi rasa takut. Ledakan. Berdengung. Sebuah kawah besar terbentuk di tanah alun-alun. Tepi kawah hancur, dan retakan besar terbuka. Kekuatannya sangat dahsyat. Bagaimana ini mungkin? Elefe Cheng Shan tercengang. Dia tidak dapat mempercayainya. Kultivasi kaisar caotik tingkat tujuh lebih rendah dari juniornya. Ye Kuang Tu, master istana alkimia, dan banyak murid tercengang. Kapan saudara Feng menjadi begitu kuat? Yun Feng Kiao tercengang. Tetua ketiga. Para pengikut sekte misterius ketakutan setengah mati. Feng Wuchen benar-benar menekan kaisar caotik tingkat tujuh ke tanah dengan satu tangan. Kapan kekuatan Feng Wuchen menjadi begitu mengerikan? Pada saat itu, seluruh istana terdiam. Tatapan mata semua orang yang ketakutan tertuju pada Feng Wuchen. Orang tua, kau ingin membunuhku dengan kemampuan kecil ini. Apakah kau benar-benar berpikir kau dapat melakukan apapun yang kau inginkan di istana alkimia? Feng Wuchen mencibir. Kemudian, dia mencengkeram leher Elefe Cheng Shan dan membantingnya. Ledakan. Engah. Kekuatan yang lebih dahsyat mengguncang Elefe Cheng Shan hingga ia memuntahkan darah. Kawah itu langsung meluas. Semua orang di istana alkimia terkejut lagi. Sejak kapan kultivasi Feng Wuchen menjadi begitu mengerikan? Hati Yekuang Tu dipenuhi dengan kengerian. Hatinya bergejolak. Elefe Cheng Shan mulai panik. Pemuda di depannya jelas merupakan kaisar dewa kekacauan. Kalau tidak, mustahil baginya untuk menghancurkannya sepenuhnya hanya dengan kekuatan tubuh fisiknya. Anak nakal. Siapa kamu sebenarnya? Lu Cheng Shan menggertakan giginya dan bertanya dengan marah. Anda tidak memenuhi syarat untuk mengetahuinya. Feng Wuchen berkata dengan dingin, yang muda kalah, dan yang tua sepertimu datang untuk membelanya. Jelas, kamu menindas istana alkimia. Jika aku tidak memberimu pelajaran hari ini, kamu benar-benar berpikir kamu begitu hebat. Itu juga karena orang tua yang sombong sepertimu sehingga kamu telah mengajar murid yang sombong seperti itu. Setelah mengatakan ini, Feng Wuchen langsung menghentakkan kakinya ke bawah. Berani sekali kau. Akulah tetua ketiga dari sekte misterius. Elefe Cheng Shan berteriak dengan marah. Kekuatan jiwa yang mengerikan meledak dan ingin melukai Feng Wuchen sebelum Feng Wuchen menyerang lagi. Namun, adegan berikutnya mengejutkan Elefe Cheng Shan. Kekuatan jiwa yang tak tertandingi itu menabrak tubuh Feng Wuchen dan secara aneh menghilang. Feng Wuchen tidak terluka. Kekuatan jiwa Elefe Cheng Shan menghilang. Apa yang sedang terjadi? Wajah tua Yekuang Tu tiba-tiba berubah. Seolah ada sesuatu yang tersangkut di tenggorokannya, membuatnya tidak bisa bernapas. Master Istana Alkimia berkata dengan ngeri, kekuatan jiwa Elefe Cheng Shan tidak bekerja sama sekali. Sepertinya telah ditelan. Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Kekuatan jiwaku telah lenyap. Elefe Cheng Shan ketakutan setengah mati di tempat. Dengan kekuatan jiwamu yang kecil, kau ingin menyakitiku. Kamu pikir kamu siapa? Feng Wuchen mencibir dengan nada menghina. Tidak ada waktu bagi Elefe Cheng Shan untuk berpikir. Dia segera menggunakan teknik gerakannya untuk menghindari kaki Feng Wuchen. Ledakan. Berdengung. Kaki tirani itu menghentakkan kakinya, dan dengan suara ledakan, seluruh alun-alun runtuh dan hancur dalam sekejap. Istana besar itu bergetar dan berdengung. Kekuatan mengerikan itu membuat Elefe Cheng Shan takut dan membuat jantungnya berdebar kencang. Elefe Cheng Shan sangat jelas bahwa jika dia tidak menghindar, dia pasti akan diinjak-injak sampai mati. Pria muda ini terlalu menakutkan. Yun Feng Kiao dan murid-murid lainnya semuanya terkejut oleh kekuatan dahsyat yang ditunjukkan oleh Feng Wuchen. Tepat saat Elefe Cheng Shan muncul dalam sekejap, dia mendapati Feng Wuchen telah menghilang. Rasa gelisah yang kuat membuncah dalam hatinya. Ledakan. Engah. Sebelum Elefe Cheng Shan sempat bereaksi, ledakan keras terdengar saat kekuatan dahsyat menghantam dadanya, menyebabkan Elefe Cheng Shan menyemburkan seteguk darah. Tubuhnya berubah menjadi garis hitam saat ia terhempas, menabrak gerbang gunung Istana Dewa Pemurnian. Pukulan ini telah melukai Elefe Cheng Shan dengan serius. Tetua ketiga. Semua pengikut Sekte Seribu Misterius ketakutan setengah mati. Luka yang dialami Elefe Cheng Shan sangat serius dan dia tidak dapat berdiri lagi. Kembalilah dan beritahu Master Sekte Seribu Misterius bahwa jika dia tidak datang sendiri ke Istana Dewa Alkimia untuk meminta maaf, tidak seorang pun dari kalian akan dapat kembali hidup-hidup, termasuk tetua ketiga kalian. Feng Wuchen menatap seorang murid Sekte Seribu Misterius dan berkata dengan dingin. Ketika Feng Wuchen mengatakan ini, murid Sekte Seribu Misterius hampir pingsan. Matanya dipenuhi dengan ketakutan dan keputus asaan. Mereka berharap agar merekalah yang diberi nama oleh Feng Wuchen sehingga mereka bisa bertahan hidup. Aku akan kembali dan melapor. Murid itu berkata dengan suara gemetar. Wajahnya pucat dan dia langsung terbang kembali karena takut. 4.116 Biarkan Master Sekte dari Sekte Misterius meminta maaf secara pribadi. Mendengar kata-kata Feng Wuchen, Yun Feng Kiao, kakak senior Wu, dan yang lainnya semuanya tercengang. Feng Wuchen telah melukai Elefe Cheng Shan dan belasan murid lainnya. Dia telah menyinggung Sekte Misterius. Feng Wuchen masih berani membiarkan Master Sekte dari Sekte Misterius meminta maaf. Bukankah ini terlalu arogan? Saudara Feng, apakah kamu bercanda? Kita tidak mampu menyinggung Sekte Misterius. Master Sekte dari Sekte Misterius adalah ahli caotik Heavenly Venerate. Dia dapat dengan mudah menghancurkan istana ilahi pemurnian kita. Yun Feng Kiao panik, wajahnya penuh kecemasan. Kakak Feng, kau dalam masalah besar. Kakak senior Wu juga panik. Sekte Misterius adalah salah satu kekuatan transcendent di domain kekacauan. Mereka bahkan lebih kuat dari istana jiwa surgawi dan istana jiwa kuno. Saudara Yun, saudara senior Wu, jangan khawatir. Tidak akan terjadi apa-apa. Siapa yang menyuruh mereka bertindak terlalu jauh? Feng Wuchen tersenyum tipis, sama sekali tidak khawatir. Terima kasih, saudara Feng, atas bantuanmu. Master Istana Dewa Pemurnian dengan cepat menangkupkan tinjunya dan berterima kasih padanya. Meskipun Master Istana Dewa Pemurnian dan para tetua juga khawatir, mereka tidak bisa berkata apa-apa. Bagaimanapun, Feng Wuchen memang telah membantu mereka. Tuan Istana Pemurnian Dewa, Anda terlalu sopan. Feng Wuchen tersenyum tipis. Aku tidak tahan dengan orang-orang seperti mereka yang lebih tinggi dari orang lain. Mereka pikir mereka tidak bisa salah dan suka menindas orang lain. Penatua Ye, apakah kamu baik-baik saja? Feng Wuchen menatap Ye Kuang Tu dan bertanya sambil tersenyum. Aku baik-baik saja. Ye Kuang Tu menggelengkan kepalanya sedikit. Dia hanya terluka ringan, dan tubuh jiwanya tidak terpengaruh. Ye Kuang Tu kemudian bertanya, Feng Wuchen, Sekte Misterius lebih kuat dari Istana Jiwa Surgawi. Apakah kamu tidak takut? Ye Kuang Tu tidak akan pernah melupakan tatapan penuh hormat yang ditunjukkan Mu Tianhun saat dia memandang Feng Wuchen. Mendengar kata-kata Ye Kuang Tu, mata semua orang tertuju pada Feng Wuchen. Feng Wuchen tersenyum tipis. Penatua Ye, jangan khawatir. Memangnya kenapa kalau Sekte Misterius kuat? Tapi mereka suka menindas orang. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Feng Wuchen, apa yang terjadi dengan kultifasimu? Ye Kuang Tu bertanya lagi, itulah yang dipikirkan semua orang. Semua orang di Istana Ilahi Pemurnian ingin mengetahui tingkat kultifasi Feng Wuchen saat ini. Lagipula, saat pertama kali bertemu Feng Wuchen, tingkat kultifasi Feng Wuchen lebih rendah dari Wang Kun. Namun, tak lama kemudian, Feng Wuchen berhasil mendorong Sevenfold Chaotic Great Emperor hingga jatuh ke tanah. Aku telah menerobos ke alam Kaisar Dewa Kekacauan, kata Feng Wuchen sambil tersenyum tipis. Apa? Kaisar Dewa Kekacauan Primal? Mata Ye Kuang Tu hampir keluar dari rongganya. Alam Kaisar Dewa Kekacauan telah melampaui Ye Kuang Tu. Kaisar Dewa Kekacauan, Kepala Istana Alkimia dan para tetua membeku seolah-olah mereka tersambar petir. Kaisar Dewa Kekacauan Primal, itu tidak mungkin, kan? Bagaimana kultifasinya bisa meningkat begitu cepat? Yun Feng Kiao dan murid-murid lainnya semua ketakutan. Mereka tidak percaya bahwa Feng Wuchen telah mencapai alam Kaisar Dewa Kekacauan. Bagaimana dia bisa menerobos ke alam Kaisar Dewa Kekacauan dalam waktu sesingkat itu? Kecepatan kultifasi yang mengerikan macam apa itu? Bahkan monster pun tidak akan memiliki kecepatan kultifasi yang mengerikan, bukan? Elefe Cheng Shan yang terluka parah dan para murid dari Sekte 10.000 mendalam juga ketakutan. Mereka memandang Feng Wuchen seolah-olah mereka sedang melihat monster. Mampu menerobos ke alam Kaisar Dewa Kekacauan di usia semudah itu, dia jelas seorang jenius di antara para jenius. Saudara Feng, apakah kamu benar-benar berhasil mencapai alam Kaisar Dewa Kekacauan? Tanya Yun Feng Kiao dengan kaget. Dia bahkan ragu apakah dia salah dengar. Iya, alam Kaisar Dewa Kekacauan tingkat kedua, Feng Wuchen mengangguk. Alam Kaisar Dewa Kekacauan tingkat kedua. Mata Yun Feng Kiao melotot. Dia sangat ketakutan. Tidak heran dia bisa mendorong Elefe Cheng Shan ke tanah dengan mudah tanpa menggunakan kekuatan Dewa apapun. Saudara Feng, tingkat kultivasi kita tidak banyak meningkat. Bagaimana Anda berkultivasi? Tanya Saudara Senior Wu dengan heran. Saya beruntung. Saya memperoleh warisan yang kuat di alam surgawi tak terbatas. Setelah periode kultivasi yang gila, tingkat kultivasi saya meningkat pesat. Feng Wuchen dengan santai mencari alasan. Feng Wuchen benar-benar tidak tahu bagaimana menjelaskan kecepatan kultivasi yang begitu mengerikan. Mendapatkan warisan yang kuat. Begitu ya, Ye Kuang Tu dan Master Istana Pemurnian mengangguk. Mereka akhirnya mengerti. Ye Kuang Tu tersenyum tipis dan berkata, Jika kau memperoleh warisan yang kuat, memang mungkin untuk meningkatkan level kultivasimu secara signifikan dalam waktu singkat. Kupikir kakak Feng benar-benar memiliki kecepatan kultivasi yang mengerikan. Tapi kakak Feng benar-benar beruntung. Yun Feng Kiao menepuk dadanya. Matanya dipenuhi rasa iri. Kita tidak seberuntung itu. Kita bahkan tidak tahu apakah kita bisa menembus alam Kaisar Dewa Kekacauan dalam hidup ini. Kakak senior Wu tersenyum tak berdaya. Saudara Feng, kau benar-benar membuat kami iri. Murid-murid Istana Pemurnian dipenuhi rasa iri. Anda juga akan memiliki kesempatan. Feng Wu Chen tersenyum tipis. Tiba-tiba, dia merasakan sesuatu dan menatap ke langit. Dia tersenyum tipis dan berkata, Dia ada di sini. Pemimpin Sekte dari Sekte Misterius. Ekspresi Ye Kuang Tu dan pemimpin Istana Pemurnian sedikit berubah. Setelah beberapa saat, aura yang sangat mengerikan turun dari langit dan menyelimuti Istana Pemurnian. Merasakan aura yang mengerikan ini, para murid Istana Dewa Pemurnian menjadi takut. Mereka merasa lemah dan hampir tidak bisa bernafas. Master Surgawi Chaotik tahap ketiga. Saudara Feng, apakah kamu benar-benar bisa mengatasinya? Yun Feng Kiao bertanya dengan suara gemetar. Dia begitu ketakutan sehingga tubuhnya tidak bisa berhenti gemetar. Melukai seorang tetua dari Sekte 10.000 mendalam milikku dan bahkan ingin aku meminta maaf secara pribadi. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupku aku menghadapi masalah yang begitu menarik. Aku sangat ingin tahu siapa yang mengucapkan kata-kata itu. Suara tua yang penuh dengan kekuatan bergema di Istana Ilahi Pemurnian. Itu sangat menakutkan. Master Sekte ada di sini. Master Sekte ada di sini. Besar, tetua ketiga. Master Sekte ada di sini untuk menyelamatkan kita. Mereka mati. Semua orang di Istana Pemurnian juga akan mati. Para murid Sekte Misterius sangat gembira. Seolah-olah mereka sudah bisa melihat akhir tragis Feng Wuchen dan Istana Pemurnian. Di langit di atas Istana Pemurnian, seorang tetua berjubah putih dengan rambut dan janggut putih muncul. Aura mengerikan terpancar dari tubuhnya. Orang ini adalah master Sekte dari Sekte Misterius, Mu Yangshan. Setelah Mu Yangshan muncul, beberapa sosok lain muncul dalam sekejap. Mereka semua memancarkan aura yang sangat menakutkan. Mereka adalah tetua agung, tetua kedua, dan pelindung Sekte Misterius. Tetua agung dan pelindung Sekte Misterius. Wajah Ye Kuangtu dan master Istana Pemurnian berubah lagi. Master Sekte, tetua agung, itu dia bocah nakal. Dia adalah kaisar surgawi caotik tingkat kedua. Seorang murid menunjuk ke arah Feng Wuchen dan berteriak dengan marah. Melihat Mu Yangshan dan yang lainnya, Feng Wuchen tersenyum tipis dan berkata, Benar sekali. Aku yang mengatakannya. Master Sekte, bocah itu telah melukai tetua ketiga dengan serius. Cepat bunuh dia. Murid lain berkata dengan marah sambil menatap Feng Wuchen dengan kejam. Mu Yangshan, tetua agung, dan pelindung semuanya memandang Feng Wuchen pada saat yang sama. Akan tetapi, mereka menjadi takut setengah mati saat melihatnya. Wajah Mu Yangshan dan tetua agung dipenuhi ketakutan luar biasa, seolah-olah mereka baru saja melihat hantu. 4117. Tuan Muda Istana Kekacauan Ilahi. Setelah beberapa lama, Mu Yangshan dan yang lainnya akhirnya berseru, tubuh mereka bergetar hebat. Aura mengerikan itu langsung lenyap. Mu Yangshan dan yang lainnya telah mengenali Feng Wuchen. Sebagai salah satu kekuatan transcendent di Chaos Domain, bagaimana mungkin Mu Yangshan tidak mengetahui keberadaan Feng Wuchen? Mu Yangshan tidak akan pernah menyangka bahwa Elefe Chengshan akan memprovokasi Feng Wuchen. Elefe Chengshan yang terluka parah melihat ekspresi ketakutan di wajah Mu Yangshan dan tetua agung dan merasakan kekhawatiran yang mendalam. Tampaknya identitas Feng Wuchen bahkan lebih mengerikan dari yang kukira. Kalau tidak, Mu Yangshan tidak akan begitu takut, dan Mu Tianhun tidak akan begitu hormat. Ye Kuangtu berpikir dalam hati. Jelas, dia juga melihat ketakutan di wajah Mu Yangshan dan yang lainnya. Master Istana Alkimia dan tetua agung saling berpandangan dan melihat ekspresi terkejut di mata masing-masing. Siapa sebenarnya Feng Wuchen? Bagaimana dia bisa membuat Mu Yangshan dan yang lainnya begitu takut? Master Sekte Wansuan dan yang lainnya, Yun Feng Kiao dan kakak senior Wu juga melihatnya. Tetapi mereka sangat bingung. Mu Yangshan adalah seorang Chaos Heavenly Master tingkat ketiga, dan para tetua serta pelindung semuanya adalah Chaos God Emperor. Mengapa mereka begitu takut? Master Sekte Wansuan, mengapa aura kuatmu menghilang? Bukankah kamu tadi sangat kuat? Feng Wuchen mencibir. Apa? Apakah begitu memuaskan menindas orang lain dengan kekuatanmu? Mu Yangshan dan yang lainnya tidak berani kentut. Master Sekte? Bocah ini menghina Master Sekte. Bunuh dia dengan cepat. Jangan biarkan dia pergi. Dan Istana Alkimia, jangan biarkan siapapun pergi. Itu benar. Master Sekte, bunuh mereka semua. Cuci Istana Alkimia dengan darah. Para murid meraung dan menatap tajam ke arah Feng Wuchen, tetapi mereka tidak menyadari ketakutan di wajah Mu Yangshan dan yang lainnya. Hanya suara mereka yang bisa terdengar di Istana Besar itu. Suara Mu Yangshan dan yang lainnya semuanya menghilang. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana mungkin Mu Yangshan dan para tetua bisa menoleransi penghinaan Feng Wuchen? Dengan temperamen Mu Yangshan, tidak mungkin dia akan menoleransi sikap tidak hormat seperti itu. Ketika mereka menyadari ada sesuatu yang salah, mereka melihat ke langit. Mereka tidak akan tahu kalau mereka tidak melihatnya, tapi saat mereka melihatnya, mereka menjadi takut setengah mati. Mereka menyadari bahwa Mu Yangshan dan tetua pertama sedang menatap Feng Wuchen dengan ketakutan, seolah-olah mereka telah melihat hantu. Tuan, mereka tampaknya mengetahui identitasmu. Long Senjian tertawa. Karena itu adalah kekuatan Transcendent dari Primal Chaos Domain, mereka tentu tahu identitas guru. Kalau tidak, Sekte 10.000 Misteri tidak akan memenuhi syarat untuk menjadi kekuatan Transcendent. Suara hormat datang dari mata ilahi. Bunuh aku, membantai Istana Dewa Pemurnian. Feng Wuchen mencibir, Saya khawatir Master Sekte dan Tetua Sekte Anda tidak punya nyali. Jika Anda tidak percaya, Anda bisa bertanya kepada mereka. Mendengar kata-kata Feng Wuchen, Mu Yangshan, Tetua pertama, dan yang lainnya menggigil saat punggung mereka dipenuhi keringat dingin. Sekitar selusin murid dari Sekte 10.000 mendalam tidak berani mengatakan apapun lagi. Mereka tampaknya telah menyadari sesuatu, dan saat ini, yang ada hanyalah ketakutan yang kuat. Mu Yangshan dan yang lainnya tidak berani mengatakan apapun. Melihat Mu Yangshan lagi, aura mendominasi meledak. Feng Wuchen mencibir, Master Sekte Wansuan, apakah Anda di sini untuk meminta maaf kepada Istana Dewa Pemurnian? Atau apakah Anda di sini untuk sesuatu yang lain? Mendengar ini, Mu Yangshan kembali sadar. Ia menangkupkan tinjunya dan berkata dengan hormat, Saya di sini untuk meminta maaf secara pribadi kepada Istana Alkimia. Tetua ketiga dan banyak murid Sekte Misterius telah menindas kita. Saya pasti akan menghukum mereka dengan keras. Mohon maafkan saya, Kepala Istana. Para tetua dan pelindung Sekte 10.000 mendalam bahkan lebih ketakutan. Mereka takut Feng Wuchen akan melanjutkan masalah ini. Sekte 10.000 mendalam tidak mampu menyinggung Tuan Muda Istana dari Istana Suci Kekacauan. Ledakan. Perkataan Mu Yangshan membuat murid-murid Istana Pemurnian Dewa Gempar. Mulut mereka menganga karena terkejut. Mu Yangshan benar-benar meminta maaf. Dia begitu mendominasi saat pertama kali datang, namun dalam sekejap mata dia berubah menjadi begitu hormat. Apa yang sedang terjadi? Apakah Mu Yangshan benar-benar datang untuk meminta maaf? Siapa di Istana Dewa Pemurnian yang bisa membuat Mu Yangshan dan yang lainnya begitu takut? Apakah ini ada hubungannya dengan saudara Feng? Yun Feng Kiao menatap Feng Wuchen dengan kaget sambil menebak. Para murid Istana Dewa Pemurnian juga tampaknya telah menduga bahwa ini ada hubungannya dengan Feng Wuchen. Mereka semua memandang Feng Wuchen. Selain Feng Wuchen, mereka tidak dapat memikirkan kemungkinan lain. Siapakah Feng Wuchen yang membuat Mu Yangshan dan yang lainnya begitu takut? Para pengikut Sekte 10.000 mendalam dan Istana Ilahi Pemurnian sangat penasaran. Master Sekte Wansuan, ini bukan masalah besar. Anda tidak perlu bersikap begitu sopan. Master Istana Dewa Pemurnian bersikap sangat sopan. Dia tidak bermaksud untuk melanjutkan masalah ini. Mu Yangshan dan para tetua dan pelindung menghela nafas lega. Namun, mereka tidak berani bersantai sepenuhnya. Bagaimanapun, Feng Wuchen tidak mengatakan apa-apa. Mereka masih khawatir. Mu Yangshan dan yang lainnya memandang Feng Wuchen dengan hormat. Mereka jelas sedang menunggu instruksi Feng Wuchen. Karena Master Istana Dewa Pemurnian tidak akan melanjutkan masalah ini, kamu boleh pergi. Feng Wuchen berkata dengan tenang. Mu Yangshan dan yang lainnya menghela nafas lega. Ketakutan di wajah mereka menghilang. Mereka diam-diam senang bahwa Feng Wuchen tidak melanjutkan masalah ini. Kalau tidak, mereka tidak akan mampu menanggung akibatnya. Terima kasih. Mu Yangshan menangkupkan tinjunya dan mengucapkan terima kasih. Kemudian, dia melambaikan tangannya dan membawa Elefe Cheng Shen yang terluka parah dan murid-murid lainnya pergi. Para tetua dan pelindung pergi tepat setelah mereka. Mereka tidak berani tinggal sedetik pun, seolah-olah mereka takut Feng Wuchen akan berubah pikiran. Setelah Mu Yangshan dan yang lainnya pergi, Istana Yangsunyi tiba-tiba meledak dengan sorak-sorai. Aku tidak percaya Mu Yangshan benar-benar datang untuk meminta maaf. Saudara Feng sungguh hebat. Mu Yangshan dan yang lainnya terkejut. Haha, ini sangat memuaskan. Sekte sepuluh ribu mendalam adalah kekuatan transenden. Mereka dikejutkan oleh Saudara Feng. Haha, ini sangat memuaskan. Para murid Istana Dewa Pemurnian bersorak kegirangan. Mereka semua menduga bahwa ini ada hubungannya dengan identitas Feng Wuchen. Saudara Feng, siapakah sebenarnya kamu? Mengapa Mu Yangshan dan yang lainnya begitu takut padamu? Yun Feng Kiao bertanya dengan cepat. Dia benar-benar penasaran. Benar sekali. Saudara Feng, Gunung Mu Yangdan yang lainnya sangat takut. Pasti ada hubungannya dengan identitasmu. Lanjut Saudara Wu. Semua murid menatap Feng Wuchen lagi. Ye Kuang Tu dan Master Istana Dewa Pemurnian juga memandang Feng Wuchen. Saya dari Kuil Chaos. Hanya saja tidak banyak orang yang mengetahuinya. Feng Wuchen berkata sambil tersenyum tipis. Dia tahu bahwa dia tidak bisa menyembunyikannya lagi. Apa? Istana Kekacauan Ilahi. Semua orang yang hadir terkejut. Hati mereka bergejolak. Tidak heranmu Yangshan dan yang lainnya begitu takut. Ternyata Feng Wuchen berasal dari Kuil Chaos. Kuil Chaos adalah eksistensi terkuat di alam caotik. Siapa yang berani menyinggungnya? Ye Kuang Tu akhirnya mengerti mengapa Mutian Hun begitu menghormati Feng Wuchen. Saudara Feng, aku tidak menyangka identitasmu begitu mengerikan. Kamu harus menjaga Istana Dewa Pemurnian di masa depan. Yun Feng Kiao terkejut dan bersemangat. Karena Saudara Yun sudah berkata demikian, aku tidak bisa menolaknya. Feng Wuchen berkata sambil tersenyum tipis. 4118 Gunung Belakang Istana Ilahi Pemurnian Yun Feng Kiao tertawa gembira, Saudara Feng, sejujurnya, sebagai anggota Istana Ilahi Kekacauan, saya tidak percaya Anda akan berteman dengan kami. Saya, Feng Wuchen, tidak peduli dengan identitas pihak lain saat berteman. Saudara Yun tidak buruk. Feng Wuchen tersenyum tipis, Saudara Yun, saya kesini kali ini karena ada sesuatu yang ingin saya tanyakan kepada Anda. Ada yang ingin kau tanyakan padaku. Yun Feng Kiao menatap Feng Wuchen dengan heran. Yun Feng Kiao hanyalah murid Istana Dewa Pemurnian. Baik dalam kultifasi maupun rana alkemis, keduanya lemah. Apa yang diinginkan Feng Wuchen darinya? Saudara Yun, saya telah mendirikan jiwa naga dan ingin mengundang Anda untuk bergabung. Saya butuh seseorang yang dapat saya percaya. Feng Wuchen tersenyum tipis. Jiwa naga, Yun Feng Kiao berkata dengan canggung, Saudara Feng, dengan kultifasiku, tidak baik untuk bergabung dengan jiwa naga, kan? Tidak apa-apa, aku bisa membantu Saudara Yun meningkatkan kultifasinya dengan cepat, termasuk rana alkemis. Jiwa naga memiliki beberapa alkemis yang kuat. Feng Wuchen tersenyum tipis. Karena Saudara Feng secara pribadi mengundangku, akan sangat tidak sopan jika aku tidak setuju. Yun Feng Kiao tertawa gembira. Kalau begitu, sudah beres. Feng Wuchen tersenyum, Saudara Yun bisa kembali ke Istana Pemurnian Dewa kapanpun dia mau. Saudara Feng, bagaimana kekuatan jiwa naga? Yun Feng Kiao bertanya dengan rasa ingin tahu. Sangat kuat. Feng Wuchen tersenyum misterius. Tuan Mudaola, seseorang telah naik ke atas. Dia adalah seorang lelaki tua. Pada saat ini, suara hormat pelindung Suan Liu tiba-tiba terdengar. Naik, bukankah kamu bilang setengah bulan? Mengapa beberapa hari lebih awal? Itu pasti harta karun Chaos World yang kutinggalkan. Feng Wuchen tertegun, lalu mentransmisikan suaranya. Aku akan segera bergegas. Saudara Yun, tiba-tiba ada sesuatu yang penting. Aku harus pergi dulu. Jika sudah waktunya, kamu bisa pergi ke pangu Immortal Manor di wilayah Suci untuk menemuiku. Feng Wuchen segera tersenyum dan menghilang. Saudara Feng, Yun Feng Xiao masih ingin mengatakan sesuatu, tetapi Feng Wuchen sudah menghilang. Seperti yang diharapkan dari basis kultivasi yang kuat. Aku juga harus bekerja keras dalam kultivasiku. Aku tidak bisa mempermalukan saudara Feng. Yun Feng Kiao mendesah dengan wajah penuh rasa iri. Yang tidak diketahui Yun Feng Kiao adalah bahwa bergabung dengan Dragon Soul akan mengubah nasibnya. Yang tidak diketahui Yun Feng Kiao adalah bahwa Yun Feng Kiao yang biasa saja akan menjadi ahli puncak yang dapat mengguncang seluruh wilayah kekacauan primal di masa mendatang. Gerbang Alam Kekacauan Pangusi berjalan keluar dari gerbang dunia kekacauan primal. Merasakan kekuatan kekacauan yang luar biasa, Pangusi tertawa gembira dan berkata, ini pasti dunia kekacauan. Energi spiritualnya sangat mengerikan. Senior, apakah Anda dari alam Pangu? Pelindung Suan Liu muncul dan bertanya dengan hormat. Kemunculan tiba-tiba pelindung Suan Liu mengejutkan Pangusi. Orang tua memang telah bangkit dari alam Pangu. Pangusi buru-buru menangkupkan tinjunya dan berkata, Ia merasakan kekuatan ilahi yang mengerikan dari pelindung Suan Liu. Orang ini pastilah pakar puncak dunia kekacauan. Pelindung Suan Liu menangkupkan tinjunya lagi dan berkata dengan hormat, Tuan Mudabalai memerintahkan saya untuk menunggu lagi. Tuan Mudabalai sedang dalam perjalanan. Tuan Muda Ola, Pangusi tertegun dan berkata dalam hati, Apakah bocah nakal itu Feng Wuchen? Jika Feng Wuchen mendirikan Istana Dewa Naga, setidaknya dia harus menjadi Kepala Ola. Bagaimana dia bisa menjadi Kepala Ola Muda? Apakah dia melakukan kesalahan? Pada saat ini, gerbang Chaos Realem kembali bersinar dengan cahaya kemasan. Seorang lelaki tua lainnya berjalan keluar dari gerbang Chaos Realem. Yang kedua yang naik adalah Supreme Primordial Begining. Kaisar Iblis Tertinggi, Jiwa Pedang Tertinggi, Kaisar Api Sunyi, Tak Tertandingi Tertinggi, Leluhur Suan Zan dan yang lainnya berjalan keluar dari gerbang alam kekacauan satu demi satu. Pelindung Suan Liu tercengang saat melihat puluhan lelaki tua berjalan keluar dari gerbang alam kekacauan hanya dalam beberapa menit. Ia tidak dapat mempercayainya. Selama puluhan juta tahun, tidak ada seorang pun yang bangkit dari alam kekacauan. Feng Wuchen adalah yang pertama. Namun sekarang, begitu banyak orang yang naik dalam satu hari. Siapa mereka? Mengapa saya merasakan tekanan yang begitu besar? Pelindung Suan Liu terkejut. Yang lebih mengejutkan pelindung Suan Liu adalah bahwa orang-orang tua ini terlihat sangat lemah, tetapi mereka memancarkan perasaan sebagai ahli dari dunia lain. Aura kuno yang dipancarkan lelaki tua ini sangatlah mendominasi. Tuan Muda Ola, banyak orang telah naik. Pelindung Suan Liu menyampaikan suaranya dengan hormat dan menatap Pangu Si dan yang lainnya dengan kaget. Saya siap. Feng Wuchen menyampaikan suaranya sambil tersenyum. Dia sangat bersemangat. Seperti yang diharapkan dari Chaos Realm. Energi spiritualnya sangat padat. Bahkan jika aku tidak berkultifasi, aku bisa merasakan kultifasiku perlahan meningkat. Supreme Primordial begining tertawa gembira. Akhirnya aku berhasil naik ke alam kekacauan. Supreme Peerless tertawa gembira. Di mana Feng Wuchen, Space Sovereign melihat sekeliling tetapi tidak melihat Feng Wuchen. Dia hanya melihat pelindung Suan Liu. Para senior, mohon tunggu sebentar. Tuan Muda Ola akan segera datang, kata pelindung Suan Liu dengan hormat. Suara mendesing. Begitu pelindung Suan Liu selesai berbicara, Feng Wuchen muncul. Tuan Muda Balai, pelindung Suan Liu membungkuh hormat. Pelindung Suan Liu, terima kasih. Ini adalah cincin ruang sepuluh kali lipat. Anda dapat kembali dan berkultifasi terlebih dahulu. Serahkan tempat ini kepada saya. Feng Wuchen tersenyum senang dan memberikan pelindung Suan Liu sebuah cincin ruang sepuluh kali lipat. Cincin ruang sepuluh kali lipat. Jantung pelindung Suan Liu hampir melompat keluar dari dadanya. Kemudian, dia berkata dengan linglung, Ya, Tuan Muda Ola. Murid yang baik, Supreme Peerless sangat gembira. Senior Pangusi, Senior Primordial Begining, Master, kalian semua telah naik. Feng Wuchen tertawa gembira dan tampak sangat bersemangat. Supreme Primordial Begining tertawa gembira dan berkata, berkat harta karun yang kau tinggalkan di Chaos Realm, kita bisa melewati masa kesusahan beberapa hari lebih awal. Orang-orang terus berdatangan dari gerbang Chaos Realm. Mereka semua adalah seratus supremes. Setelah satu jam, seluruh seratus supremes telah berhasil naik. Pelindung Suan Liu tercengang. Begitu banyak orang dari alam Pangu naik pada hari yang sama, dan masing-masing tetua ini memiliki kondisi pikiran yang tak terduga. Bukankah alam Pangu terlalu menakutkan? Semua seratus supremes telah berhasil naik. Master, Senior Primordial Begining, aku akan membawamu ke Pangu Immortal Abode sekarang. Feng Wuchen tersenyum gembira. Feng Wuchen, siapa ahli tadi? Mengapa dia memanggilmu Tuan Muda Balai? Leluhur Suan Zan bertanya dengan rasa ingin tahu. Pelindung tadi pasti sangat kuat. Kata Kaisar Iblis Tertinggi. Dengan penglihatannya, tentu saja dia tidak akan salah. Feng Wuchen tersenyum gembira dan berkata, dia adalah pelindung Kuil Chaos, seorang ahli Chaos Heavenly Venerable. Sekarang aku adalah Kepala Balai Muda Kuil Chaos. Kuil Chaos adalah kekuatan terkuat di alam Chaos. Apa? Kau adalah ketua muda olah dari pasukan yang paling kuat. Seratus supremes terkejut. Melihat ekspresi terkejut dari seratus supremes, Feng Wuchen tersenyum bangga dan berkata, tentu saja, tidakkah kamu tahu siapa aku? Master, kamu akan mengerti setelah kamu memahami Chaos Realm. Sangat jarang bagi kita untuk naik ke alam kekacauan. Aku harus memperhatikan dengan saksama beberapa hari ini. Mengenai kultivasi, tidak perlu terburu-buru. Supreme Peerless tersenyum gembira. Feng Wuchen tersenyum gembira dan berkata, Tuan, Anda pasti akan menjadi seratus tertinggi alam kekacauan di masa depan. 4.119 Rumah Abadi Pangu Di alun-alun yang megah, Feng Wuchen muncul bersama seratus dewa tertinggi. Tuan, senior Pangu Si, ini adalah pangu imortal Manor yang dipersiapkan untuk Anda. Feng Wuchen berkata dengan gembira. Wu Shuang berkata dengan gembira, Ya, istana Abadi Pangu benar-benar megah. Bahkan lebih megah dari istana Leluhur Suan San. Leluhur Suan San berkata sambil tersenyum, Istana Suci Alam Kekacauan Primal memang megah. Hanya saja formasi pengumpulan rohnya kurang kuat, kata Suan Zen Sang Maha Guru dengan gembira. Seratus dewa tertinggi memandang istana dewa yang megah, semuanya sangat puas. Pangu Si, kalian akhirnya bangkit. Dong Huang tertinggi segera muncul dengan senyum di wajahnya. Yang Mulia Dong Huang, Haha, aku tahu kamu akan baik-baik saja. Yang Mulia Yinglong tertawa gembira. Melihat Supremes Dong Huang muncul, seratus Supremes akhirnya merasa lega. Supremes Dong Huang berkata sambil tersenyum, Bagaimana? Apakah kalian puas dengan istana Abadi yang disiapkan Feng Wu Chen untuk kita? Haha, puas, puas. Seratus Supremes tertawa gembira. Selamat datang di Pangu Imortal Manor. Pendeta Tau Api Penyucian dan Gui Muchen muncul dan menyapa mereka dengan sopan. Melihat ratusan orang tua itu, Pendeta Tau Api Penyucian dan Gui Muchen menduga bahwa mereka telah naik dari alam Pangu. Karena itu, mereka sangat terkejut. Lebih dari seratus orang naik, ini tidak mungkin. Sangguan Wu Feng, segera perintahkan Jiwa Naga dan semua orang untuk kembali ke Pangu Imortal Manor. Feng Wu Chen memberi perintah melalui transmisi suara. Dipahami, Sangguan Wu Feng menjawab dengan hormat melalui transmisi suara, lalu memerintahkan, Para Dewa Jiwa Naga, patuhi perintahku. Segera kembali ke Pangu Imortal Manor. Setelah perintah diberikan, Dragon Sol Supremes segera bergegas kembali ke Pangu Imortal Manor. Feng Wu Chen berkata dengan gembira, Guru, senior Pangu Si, izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini adalah Tetua Agung Jiwa Naga, Pendeta Tau Api Penyucian, seorang yang mulia surgawi caotik tingkat 9. Dia juga merupakan ahli formasi terkuat di alam primal chaos. Ini adalah Tetua Kedua Gui Mu Chen, seorang yang mulia surgawi caotik tingkat 7 dan seorang alkemis. Ketua Formasi, Ahli Alkimia, Mata Supreme Suan Zen dan Wu Shuang langsung berbinar. Feng Wu Chen tersenyum gembira dan berkata, Benar sekali. Master, Suan Zen Supreme, kalian dapat berkomunikasi satu sama lain. Kalian baru saja naik ke Chaos Realm dan belum begitu mengenalnya. Mereka dapat membantu kalian memahaminya. Salam kepada kedua Tetua, Pangu Si dan Primeval Supreme menangkupkan tangan mereka dengan sopan. Tidak perlu bersikap sopan begitu, kata Pendeta Tau Api Penyucian dan Gui Mu Chen dengan gembira. Melihat Pendeta Tau Api Penyucian dan Gui Mu Chen, Feng Wu Chen berkata sambil tersenyum, Para Tetua, izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini Pangu Si, ini Supreme Yuan Shi, ini Supreme Wu Shuang, yang juga merupakan guru alkemis saya. Ini Supreme Moluo, Supreme Time, dan Supreme Space. Feng Wu Chen dengan sabar memperkenalkan seratus dewa tertinggi. Pendeta Tau Api Penyucian dan Gui Mu Chen terkejut ketika mengetahui bahwa mereka adalah ahli paling senior di alam abadi Pangu, dan bahwa mereka mengendalikan setiap kekuatan ilahi yang kuat. Tetua Agung, mereka tidak sederhana. Gui Mu Chen menyampaikan suaranya. Mereka memang tidak sederhana. Meskipun mereka baru saja naik, kondisi pikiran mereka sangat kuat. Mereka tidak kalah denganku. Banyak dari mereka bahkan memiliki kondisi pikiran leluhur primal Chaos. Kata Pendeta Tau Purgatori dalam hatinya. Dia tidak berani meremehkan salah satu dari seratus Supremes. Bahkan dengan kultivasi Purgatori Taois dan Gui Mu Chen, mereka dapat mengetahui bahwa seratus Supremes tidaklah sederhana. Wuss, wuss, wuss. Pada saat ini, para Dewa Jiwa Naga muncul satu demi satu di atas Pangu Imortal Abode, memancarkan aura yang kuat. Salam, Supremes. Para Dragon Soul Supremes berlutut dengan satu kaki penuh hormat. Apakah mereka adalah Dewa Jiwa Naga? Dewa Yuan Shi bertanya sambil tersenyum, menatap seratus Dewa di langit. Feng Wu Chen berkata dengan gembira, Senior Primal Chaos benar. Mereka adalah Jiwa Naga. Kekuatan seperti itu, Supremes Peerless menganggup dan berkata dengan gembira, Jiwa Naga yang kau bangun memang tidak sederhana. Kekuatan Jiwa Naga telah melampaui kekuatan Transcendental biasa. Kekuatan ini dapat dianggap sebagai kekuatan Transcendental teratas di alam kekacauan Primal. Pendeta Tau Api Penyucian berkata sambil tersenyum tipis, namun, tidak ada seorang pun di alam kekacauan Primal yang mengetahui tentang keberadaan Dewa Jiwa Naga. Gui Wu Chen berkata sambil tersenyum, Yang mulia, Anda juga telah memperkuat kekuatan ilahi mereka. Kekuatan tempur mereka sangat kuat, hanya kalah dari pengawal Dewa Perang dari Kuil Primal Chaos. Memperkuat kekuatan suci mereka, seratus Dewa tertinggi memandang Feng Wu Chen dengan kaget. Suprem Yinglong buru-buru bertanya, Feng Wu Chen, Xiao Xiao, Liu Qingyang, dan Dewa Perang Jiwa Naga diperkuat olehmu. Yuan Shi tertinggi dan yang lainnya menatap Feng Wu Chen dengan kaget. Benar sekali, aku berencana untuk membawa mereka naik sesegera mungkin. Feng Wu Chen berkata sambil tersenyum, Itulah sebabnya aku memperkuat kekuatan suci mereka dan meninggalkan mereka harta karun dari alam kekacauan Primal. Mereka akan dapat naik pangkat dalam waktu satu bulan. Guru, senior primeval, tidak akan terlambat bagi saya untuk memperkuat kekuatan ilahi Anda saat Anda berkultivasi. Tidak perlu terburu-buru. Kamu baru saja naik ke tingkatan berikutnya, jadi sebaiknya kamu pahami dulu alam kekacauan Primal. Cincin ruang sepuluh kali, bola ilahi penentang surga, dan sejumlah besar harta dan pil dapat membantumu meningkatkan kultifasimu dengan cepat. Mem, tak usah terburu-buru. Supremis fearless mengangguk. Feng Wu Chen berkata dengan gembira, juga, pangu imortal abode telah dipersiapkan untukmu. Jiwa naga bukanlah milik pangu imortal abode. Itu hanyalah kekuatan tambahan. Adapun siapa yang akan menjadi penguasa dan tetua abode, itu terserah padamu. Kami, orang-orang tua, tidak membutuhkan penguasa dan tetua alam. Kami hanya perlu fokus pada peningkatan kultifasi kami. Supremis primeval tersenyum gembira. Supremis primeval benar. Haha, Supremis Swat Sol tertawa gembira. Feng Wu Chen berkata tanpa daya sambil tersenyum kecut, sepertinya aku harus mencari orang lain. Tuanku, siapakah mereka? Bai Suankong mendarat dan menatap seratus dewa tertinggi dengan bingung. Seratus dewa tertinggi di depannya hanyalah dewa surgawi yang kacau. Mereka sangat lemah. Meski begitu, seratus Supremis memberi mereka perasaan bahwa mereka adalah pakar dari dunia lain. Feng Wu Chen berkata sambil tersenyum tipis, mereka semua adalah seniorku. Ini adalah guruku. Kita semua telah naik dari alam pangu. Apakah kamu tidak ingin tahu latar belakangku? Saya juga telah naik dari alam pangu. Naik dari alam pangu. Bai Suankong dan yang lainnya membelalakan mata karena terkejut. Benar sekali. Dalam waktu setengah bulan, istriku dan saudara-saudaraku yang lain juga akan naik ke alam kekacauan primal. Saat itu, pangu imortal abode akan ramai. Aku meminta kalian untuk kembali agar kalian bisa saling mengenal. Feng Wu Chen tersenyum. Apa, istri? Tuanku, apakah Anda sudah menikah? Bai Suankong dan Liu Yunxing kembali terkejut. 4.120 7 hari berlalu dalam sekejap mata. Selama hari-hari ini, pendeta Tau Api Penyucian dan Gui Mu Chen memimpin 100 dewa tertinggi keempat wilayah utama alam caotik untuk membantu mereka memahami alam caotik. Mereka mempelajari tentang kekuatan di empat wilayah utama alam caotik, termasuk teknik kultivasi, mantra, ramuan, harta karun, tanaman herbal, kekuatan suci, dan sebagainya. Setelah memahami segalanya, Feng Wu Chen memperkuat kekuatan ilahi dari 100 dewa tertinggi sebelum mereka mengasingkan diri untuk berkultivasi. Jika seseorang berada di cincin tata ruang mereka, mereka akan terkejut saat mengetahui bahwa 100 dewa tertinggi telah menembus tingkat kultivasi kedua hingga ketiga. Ini hanya mengandalkan kekuatan ilahi kuno dan harta karun di cincin spasial untuk mengolahnya. Dari sini, orang bisa melihat betapa mengerikan kecepatan kultivasi 100 tertinggi itu. Pertama, mereka sangat berbakat dalam kultivasi. Kedua, mereka memiliki pemahaman mendalam tentang kultivasi. Ketiga, mereka memiliki pengalaman kultivasi seperti 100 supremes. Dilihat dari kecepatan kultivasi 100 dewa tertinggi saat ini, mereka akan segera menerobos ke alam abadi emas caotik. Pada saat itu, mereka akan menggunakan mutiara ilahi penentang surga untuk meningkatkan kultivasi mereka. Mereka tidak akan jauh dari menerobos ke alam penguasa surgawi yang kacau. Begitu 100 dewa tertinggi keluar dari pengasingannya, jiwa naga pasti akan terkejut. Perlu diketahui bahwa dengan 10 kali jumlah cincin ruang, 1 tahun pengasingan setara dengan 10 tahun. 100 supremes itu baru beberapa hari menyendiri, dan mereka sudah jauh lebih baik. Bisa dibayangkan betapa mengerikannya mereka saat mereka keluar. Akhirnya aku berhasil menenangkan Tuan dan yang lainnya. Sekarang, kita tinggal menunggu istriku dan yang lainnya naik ke surga. Paling lama, kita harus menunggu setengah bulan lagi. Feng Wuchen tersenyum tipis. Dia sangat menantikannya. Kultivasi Ling Xiao Xiao dan Liu Qing yang saat ini telah memenuhi persyaratan untuk kenaikan. Akan tetapi, mereka masih harus membuat persiapan yang memadai. Setelah setengah bulan, mereka akan naik ke alam caotik. Guru, mengapa Anda tidak membiarkan mereka berkultivasi dengan kekuatan ilahi kuno asal? Bukankah ini akan mempercepat kultivasi mereka? Tanya Long Shen Jian melalui transmisi suara. Akan sangat sia-sia jika membiarkan guru dan yang lainnya berkultivasi sekarang. Mengingat bakat dan pemahaman mereka yang luar biasa terhadap kultivasi, energi dewa kuno dan harta karun surgawi pasti akan memungkinkan mereka untuk meningkatkan kondisi kultivasi mereka dengan cepat. Feng Wuchen tersenyum tipis dan berkata, Lagi pula, mereka baru saja mulai meningkatkan kultivasi mereka, jadi mereka tidak bisa terlalu cepat. Tidak akan terlambat untuk menyerap energi sumber kuno setelah kultivasi mereka cukup kuat. Guru dan yang lainnya baru saja mengasingkan diri. Istri saya dan yang lainnya masih membutuhkan waktu setidaknya setengah bulan. Tidak ada pergerakan dari kekuatan gelap sekarang. Saya harus bergegas dan menemukan kekuatan jiwa terkuat di alam kekacauan, lanjut Feng Wuchen sambil tersenyum. Tuan, apakah Anda merasakannya? Tanya Ion Origin. Tidak, Feng Wuchen menggelengkan kepalanya dan berkata, tapi setidaknya itu bukan di wilayah suci atau wilayah kekacauan primal. Kalau tidak, aku pasti bisa merasakan keberadaannya. Feng Wuchen selama ini berada di domen suci dan domen kekacauan primal. Leluhur kekuatan jiwa tidak merasakan keberadaan kekuatan jiwa yang kuat. Ini juga berarti bahwa kekuatan jiwa terkuat di alam kekacauan tidak berada di sein domain atau domen kekacauan. Bai Suankong, Jue Wutian dan yang lainnya akan segera keluar. Beritahu mereka tentang 100 supremes. Aku akan keluar untuk mengurus sesuatu. Feng Wuchen mentransmisikan suaranya dan hendak terbang menjauh. Feng Wuchen. Pada saat ini, suara binatang api surgawi caotik tiba-tiba terdengar. Binatang api surgawi yang kacau, ada apa? Feng Wuchen mentransmisikan suaranya dan bertanya. Datanglah ke kedalaman alam surgawi Wuji segera. Sesuatu telah terjadi di sini. Ini sangat aneh. Aku telah menyelidiki selama beberapa hari dan aku masih belum bisa mengetahuinya. Kau seorang alkemis. Mungkin kau bisa mengetahuinya. Binatang api surgawi yang kacau itu menyampaikan suaranya dengan ekspresi serius. Sudah tujuh atau delapan hari sejak binatang api surgawi caotik mendengarnya, tetapi dia masih belum dapat menemukan jawabannya. Bahkan caotik Ice Wolf tidak dapat mencium bau apapun yang mencurigakan. Dia telah menyelidiki kedalaman alam surgawi Wuji beberapa kali dan tidak menemukan apapun. Kemana kah di dunia ini menghilangnya binatang-binatang eksotis yang kuat itu? Kedalaman alam surgawi Wuji. Feng Wuchen tertegun. Dia berhenti dan mengirimkan suaranya untuk bertanya, apa yang terjadi di kedalaman alam surgawi Wuji? Banyak binatang buas yang kuat telah menghilang di kedalaman alam surgawi Wuji. Binatang api surgawi caotik mentransmisikan suaranya. Aku akan segera ke sana. Feng Wuchen mengerutkan kening dan berbalik ke arah formasi teleportasi. Formasi teleportasi dari rumah abadi pangu mengarah langsung ke kedalaman alam surgawi Wuji. Setelah memasuki formasi teleportasi, Feng Wuchen tiba di alam surgawi Wuji dalam sekejap dan segera melesat menuju kedalaman alam surgawi Wuji. Berikan perintahnya. Beritahu semua binatang buas untuk menghindarinya. Binatang api surgawi yang kacau memerintahkan. Dia sudah merasakan Feng Wuchen. Semua binatang dengarkan perintahku. Hindari manusia yang memiliki garis keturunan yang melampaui suku naga caotik. Dia adalah tuan muda istana ilahi caotik. Perintah binatang api surgawi caotik. Setelah perintah diberikan, banyak binatang buas yang kuat di alam surgawi Wuji memberi jalan bagi Feng Wuchen ketika mereka merasakan garis keturunannya. Sekalipun mereka tidak memberi jalan, kekuatan garis keturunan Feng Wuchen yang mengerikan sudah cukup untuk membuat mereka takut. Tuan, apa yang terjadi? Long Senjian mentransmisikan suaranya dan bertanya. Ekspresi Feng Wuchen tampak serius saat dia mengerutkan kening dan berkata, Aku tidak tahu apa yang sedang terjadi. Namun, aura kuat di kedalaman alam surgawi Wuji telah menghilang. Aku masih bisa merasakannya saat aku datang ke sini. Adapun situasi spesifiknya, dia baru dapat memahaminya ketika dia mencapai bagian terdalamnya. Dia menggunakan teknik hebat seribu ilusi dan leluhur kekuatan jiwa untuk menyelidiki dengan saksama sambil bergegas maju. Dalam waktu kurang dari 10 menit, Feng Wuchen telah mencapai bagian terdalam dari alam surgawi Wuji. Salam, Tuan Muda, para pengawal Dewa Perang dan para binatang buas membungku hormat. Binatang api surgawi yang kacau, apa yang terjadi? Feng Wuchen bertanya dengan serius. Binatang api surgawi yang kacau itu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan suara yang dalam, Aku juga tidak tahu. Ini ditemukan oleh binatang roh surgawi. Kami telah menyelidikinya selama beberapa hari, tetapi kami tidak dapat menemukan apapun. Serigala es juga tidak dapat mencium sesuatu yang mencurigakan, jadi aku memanggilmu. Feng Wuchen mengerutkan kening dan berkata, Dulu aku pernah datang ke alam surgawi Wuji untuk mencari harta karun. Aku merasakan aura banyak binatang purba yang kuat di kedalaman alam surgawi Wuji. Sekarang, banyak dari mereka telah menghilang. Tuan Muda, Anda memiliki kemampuan reinkarnasi penentang surga. Bisakah Anda menghidupkannya kembali? Mereka adalah sahabat terbaik kita. Binatang api surgawi yang kacau itu bertanya dengan hormat. Benar sekali, Tuan Muda, Anda bisa menggunakan Heaven Devling Reincarnation untuk menghidupkan mereka kembali. Chaotik Golden Crow menatap Feng Wuchen dengan penuh semangat. Para pengawal dewa perang dan para binatang merasa gembira saat mereka melihat harapan. Feng Wuchen mendesah pelan dan menggelengkan kepalanya, Heavenly Spirit Beast, aku mengerti perasaanmu, tetapi Heaven Devling Reincarnation tidak dapat digunakan kapan saja. Meskipun Heaven Devling Reincarnation sangat kuat, kondisi yang paling penting adalah aura dan darah. Tanpa kedua kondisi ini, aku tidak dapat melakukannya. Saat Feng Wuchen mengucapkan kata-kata ini, binatang api surgawi Chaotik dan yang lainnya langsung putus asa. Feng Wuchen memang pernah merasakan aura mereka sebelumnya, tetapi dia tidak peduli. Sekarang setelah mereka menghilang secara misterius, Feng Wuchen tidak dapat menghidupkan mereka kembali melalui aura mereka. Feng Wuchen, apakah kau melihat sesuatu yang mencurigakan? Binatang api surgawi Chaotik bertanya sambil mengerutkan kening. Aku sudah bergegas ke sini, tetapi aku tidak menemukan sesuatu yang salah. Leluhur kekuatan jiwaku juga tidak merasakan aura yang mencurigakan. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya lagi.